1, 2, 3 Halo brother sister, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat semua ya guys Di video kali ini gue mencoba berputar arah Kali ini gue bercerita tentang sebuah film yang mengandung unsur menegangkan Eh tapi bukan unsur yang menegangkan urat ya guys Oke tanpa berbahasa basi lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Vincen Saat ini dia baru keluar dari kantor penggadean bersama ibunya guys Rupanya keluarga Vincen ini sedang membutuhkan uang banyak guys Untuk biaya pengobatan ayah Vincen di rumah sakit Satu minggu yang lalu ayah Vincen ini mengalami kecelakaan parah Sehingga dia harus segera dioperasi Namun karena KJS tidak berlaku disini Keluarga Vincen harus membayarnya dengan normal Dan tentu saja dengan biaya yang sangat mahal Setelah menggadekan semua barang yang mereka miliki Ternyata itu semua belum cukup untuk membayar tagian rumah sakit Pada akhirnya Vincen dan sang ibu sepakat untuk menjual rumah mereka Vincen sendiri bekerja sebagai tukang listrik serabutan guys Gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari Di suatu pagi Vincen pergi ke rumah pria bernama Mike Untuk membetulkan kelistrikan di sana Ketika Vincen sedang memulai pekerjaannya Dia tidak sengaja mendengarkan Mike dan istrinya Yang sedang membicarakan sebuah permainan Dengan hadiah yang cukup besar Di sini Vincen belum tahu detail tentang permainan Apa yang mereka maksud Setelah Vincen pergi Mike langsung membuka komputer Dan mendaftarkan dirinya untuk mengikuti permainan tersebut guys Kemudian berkas penting tentang permainan itu Mike simpan di dalam lemarinya Kesokan harinya Vincen kembali ke rumah Mike Untuk melanjutkan perbaikan listrik di sana Lagi-lagi Vincen mendengar obrolan Mike dengan temannya Yang sedang membicarakan permainan hadiah besar itu Di sini Mike berkata lagi Kalau di permainan sebelumnya Mike telah berhasil memenangkan dan mendapatkan hadiah 2 juta dolar Hanya dengan satu hari Vincen yang mendengar hal tersebut Tentu semakin penasaran guys Dengan permainan apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Mike Karena kita tahu kalau Vincen ini sedang membutuhkan uang banyak Sore harinya ketika Vincen akan pulang Dia dikejutkan dengan istri Mike yang sedang menangis histeris Ternyata Mike baru aja tewas akibat overdosis guys Dia terlalu banyak mengkonsumsi barang haram Tak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan Untuk mengevakuasi jasad Mike Tentu di sini Vincen tidak bisa pulang Dia akan dimintai keterangan oleh polisi Karena saat kejadian Vincen berada di rumah tersebut Setelah memberikan identitas dan keterangan cukup jelas Akhirnya Vincen diperbolehkan pulang Namun Vincen kembali teringat dengan permainan berhadiah besar Yang sering dibicarakan oleh Mike Dia berminat untuk mengikutinya Pada akhirnya Vincen nekat masuk ke kamar Mike Lalu mengambil berkas penting tentang permainan itu Yang sebelumnya Mike simpan di lemari Ketika dibuka isi dalam berkas itu adalah sebuah petunjuk Yang memerintahkan untuk mengambil barang di kantor Dengan kode yang sudah tertulis di berkas tersebut Dengan cepat Vincen langsung datang ke kantor pos Dan mengambil barang dengan kode yang ada di berkas itu Setelah mendapatkan barang tersebut Vincen langsung membukanya guys Ternyata isi dalam barang itu adalah sebuah ponsel Dan beberapa lembar uang dolar Beserta sebuah surat yang berlambang laba-laba Dengan kunci yang sudah menempel Ternyata surat itu memintasi pembacanya Agar menggunakan uang dolar tersebut Untuk menginap di sebuah hotel yang ada di New York Lalu diminta menunggu panggilan dari ponsel yang mereka berikan Di sisi lain ternyata pihak kepolisian Mengutus seorang detektif Untuk menyelidiki kasus kematian Mike Terungkap fakta sebenarnya pihak polisi Sudah mendengar desa-desa tentang permainan Yang berhadiah uang sebanyak itu Dan pihak polisi juga sudah mengetahui Kalau Mike mengikuti permainan tersebut Namun para polisi belum mengetahui Dimana permainan itu dilaksanakan Dan belum juga tahu permainan seperti apa itu Di pagi harinya memperlihatkan Vincen Yang sudah berpakaian rapi guys Dia beralasan kepada sang ibu Kalau dirinya mendapatkan pekerjaan baru Yang padahal Vincen ini akan pergi ke New York Untuk mengikuti permainan tersebut Ketika di stasiun kereta Tersengaja Vincen berpapasan dengan si detektif Di sini si detektif pun memeritakan beberapa anak buahnya Agar mengikuti Vincen secara diam-diam guys Ternyata si detektif terus mengawasi Vincen Detektif ini sangat yakin Kalau Vincen akan mengikuti permainan berada besar Yang pernah Mike lakukan Malam harinya Vincen pun sampai di hotel New York Dan akan beristirahat sebentar Terlalu kemudian Vincen dihubungi oleh nomor tadi kenal Yang memintanya untuk membuka Satu berangkas nomor 215 Yang ada di kantor pos terdekat Si penelpon menjelaskan Kalau berangkas itu hanya bisa dibuka oleh kunci Yang sebelumnya Vincen dapatkan Isi berangkas itu adalah Satu tiket kereta api yang bertujuan ke daerah Nekol Namun Vincen harus bisa memastikan Kalau dirinya tidak diikuti oleh siapapun Karena permainan yang akan dia ikuti Sangatlah rahasia Pagi harinya Vincen langsung pergi ke kantor pos terdekat guys Untuk membuka berangkas yang dimaksud Setelah dibuka ternyata isinya bukan hanya tiket Melainkan ada juga satu peta dan nomor 13 Sebagai tanda pengenal untuknya Setelah itu Vincen langsung pergi ke stasiun menggunakan taksi Singkat cerita Vincen sudah berada di daerah Nekol Dia pun dijemput oleh satu pria yang tadi kenal Sebelum pergi pria itu meminta Vincen Agar mengembalikan ponsel yang diberikan panitia sebelumnya Dan memperlihatkan nomor tanda pengenalnya Setelah itu mereka berdua pun pergi ke salah satu pondok yang ada di tengah hutan guys Permainan yang dimaksud akan diselenggarakan di sana Di sisi lain memperlihatkan si detektif dan para anak buahnya yang kehilangan jejak Vincen Si detektif pun langsung bertanya kepada supir taksi yang membawa Vincen sebelumnya Namun si supir taksi itu tidak tahu karena dia hanya mengantarkan Vincen sampai ke stasiun Jadi dia tidak tahu tujuan Vincen selanjutnya Sin lalu kembali ke Vincen lagi guys Kini dia sudah sampai di pondok tengah hutan Di sini dia diperiksa dan sangat detail Bahkan hak sepatunya sampai dicopot guys Setelah dirasa aman Vincen dibawa lagi pergi ke sebuah rumah mewah yang tak jauh dari tempat itu Terlihat di sana banyak sekali orang kaya yang membawa koper berisi uang Untuk bertaruh dalam permainan yang akan Vincen ikuti Di sini Vincen sendiri hanya bisa pelanggap longo Karena sampai sekarang ia belum tahu permainan apa yang akan dia ikuti Tak lama kemudian Vincen bertemu dengan dua orang pria kaya Mereka sempat bingung siapa Vincen ini karena seharusnya yang datang adalah Mike Pada akhirnya Vincen mengatakan kalau dirinya lah yang akan menggantikan Mike Karena Mike ini sudah modal akibat offer sosis Ternyata dua orang ini adalah orang yang bertaruh besar untuk Mike dalam pertandingan tersebut Dengar hal itu orang ini menjadi panik guys Bagaimana Vincen yang begitu polos bisa menang dalam permainan ini Mereka juga takut kalau Vincen ini diikuti oleh para polisi Karena permainan ini sangat dilarang Namun dua orang ini tidak bisa berbuat apa-apa guys Karena sebentar lagi permainan akan segera dimulai Tak lama kemudian Vincen dibawa ke suatu ruangan untuk memulai permainannya Ternyata permainan itu adalah permainan Russian Roulette yang sangat berbahaya Dimana setiap peserta berbaring melingkar secara acak Lalu mengisi satu peluru ke pistol mereka yang telah panitia siapkan Kemudian Wasip akan meminta agar para peserta memutar silinder pistolnya berkali-kali Lalu menembakannya ke setiap masing-masing peserta Jika peserta sedang apes maka dia akan tewas tertembak Namun peserta yang beruntung maka tembakannya akan kosong Karena si peluru tidak pas dengan silinder pistol yang telah diputar tadi Tak lama kemudian Wasip meminta semua peserta agar bersiap Mereka diberi waktu untuk mengisi satu peluru Namun Vincen yang baru pertama memegang pistol tangannya menjadi gemeter guys Sehingga tidak bisa memasukkan peluru ke dalam pistolnya Untungnya ada pria yang menyebut Vincen tadi Dia langsung membantunya mengisi peluru tersebut Jason sengaja menyuruh Ronald Agar mengikuti permainan ini karena hidup Ronald sudah tidak lama lagi Akibat dia menderita kanker Selain Ronald kita juga diperkenalkan dengan satu peserta bernama Frankie Yang merupakan mantan bos mafia Frankie mau mengikuti permainan ini karena usahanya sedang bangkrut guys Dan dia sangat membutuhkan modal yang banyak untuk memulai usahanya lagi Kemudian Wasip pun meminta semua peserta untuk bersiap Karena permainan akan segera dimulai Dan inilah yang terjadi Permainan ronde pertama ini empat peserta harus modar Sedangkan Frankie masih diselamatkan oleh Tuhan guys Ketika istirahat Jason mendekati beberapa konglomerat yang pesertanya sudah gugur Di sini dia merayu mereka agar mau bertaruh lagi guys Untuk memegang Ronald kakaknya Karena jika banyak yang bertaruh untuk Ronald Maka ketika menang dia akan mendapatkan hadiah dua kali lipat Akhirnya para konglomerat itu pun mau bertaruh untuk Ronald Permainan ronde kedua pun dimulai Kali ini peluru yang digunakan bertambah menjadi dua peluru guys Yang artinya kemungkinan peserta terjedor akan lebih besar Semua peserta yang tersisa mulai berbaris meningkar lagi Lalu memasukkan peluru sambil memutar silindernya Kemudian inilah yang terjadi Dalam ronde kedua ini ada empat peserta yang gugur Namun untungnya Vincent, Ronald, dan Frankie masih berdiri tegak guys Ketika beristirahat Frankie mengobrol dengan salah satu panitia Dia berniat untuk menyudai saja permainan mengerikan itu Namun si panitia menjawab semua peserta dilarang mundur Dan jika dia kabur maka dia akan diburu kemanapun dia pergi Frankie sendiri jadi menciut guys Karena dia teringat dengan anaknya yang masih kecil di rumah Beberapa menit kemudian permainan ronde ketiga pun akan segera dimulai Di sini peluru ditambahkan menjadi tiga Sehingga permainan ini akan sangat berbahaya Lalu dar! Tiga peserta langsung gugur seketika guys Kini peserta tinggal lima orang Termasuk Vincent, Ronald, dan Frankie Karena kini akan memasuki ronde keempat atau final Maka peserta harus hanya ada dua orang saja Sehingga panitia membuat kesepakatan baru Yaitu meminta kepada lima konglomerat yang bertarung Untuk masing-masing peserta Agar mengambil lima bola yang dibungkus oleh plastik Bola itu tiga berwarna putih dan dua berwarna hitam Jika mereka mendapatkan bola hitam Maka peserta mereka harus mengikuti permainan ronde empat atau final Dan jika berwarna putih Maka peserta diperbolehkan pulang Namun dengan syarat harus tetap tutup mulut Dari kelima konglomerat itu Si dua pria di awal dan Jason lah yang mendapatkan bola hitam Yang artinya Vincent dan Ronald harus masuk ke ronde keempat Untuk menyelesaikan permainannya Sedangkan untuk Frankie dan dua lainnya Konglomerat mereka mendapatkan bola berwarna putih guys Hingga mereka diperbolehkan pulang Frankie yang mengetahui hal tersebut terlihat sangat bahagia Karena kebetulan dia juga ingin menyudahi permainan tersebut Dengan cepat Frankie langsung berkemas Karena dia ingin pulang hari ini juga Di sisi lain memperlihatkan Jason yang begitu bersemangat Dia yakin kalau kakaknya akan menang Apalagi lawannya hanyalah Vincent seorang Kria remaja yang masih belum mempunyai pengalaman Tapi sebenarnya ini semua tak berpengaruh guys Yang mempengaruhi permainan tersebut hanyalah keberuntungan Tak lama kemudian final pun dimulai Wasit meminta Vincent dan Ronald agar segera bersiap dengan bedil yang diisi tiga peluru Mereka mulai menodongkan senjata masing-masing Dan inilah yang terjadi guys Tembakan pertama mereka tidak ada peluru yang keluar Sehingga membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat tegang Wasit meminta mereka agar segera memulai lagi untuk melakukan tembakan kedua guys Dan inilah hasilnya Akhirnya Vincent keluar sebagai pemenang Dia akan mendapatkan hadiah sebesar 2 juta dolar Melihat kakaknya tewas Jason menjadi marah hingga dia pun meninggalkan tempat tersebut Kembali lagi ke Vincent Kini dia telah mendapatkan hadiahnya Di sini si dua pria konglomerat tersebut bersedia mengantarkan Vincent sampai ke stasiun Namun Vincent tidak mau guys Karena dia takut akan dihabisi dan mungkin uangnya akan dicuri mereka Akhirnya Vincent memutuskan untuk kabur secara diam-diam dengan membawa uang miliknya Kesokan harinya memperlihatkan Vincent yang sudah berhasil kabur dan sampai di stasiun Namun ketika Vincent sedang menunggu kereta Tiba-tiba dia melihat si supir taksi yang sedang melihat ke arahnya Dengan cepat si supir taksi itu langsung menghubungi detektif Dan melaporkan kalau Vincent sedang berada di stasiun Tak butuh waktu lama para polisi mulai berdatang untuk menangkap Vincent Atas perintah si detektif Menyadari akan hal tersebut Vincent segera menyembunyikan satu tas uangnya di dalam tong sampah Karena jika sampai dia tertangkap sedang membawa uang sebanyak itu Polisi pasti akan mencurigainya Setelah menyempat satu tas uangnya di tong sampah Vincent pun tertangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi Sesampainya di sana Vincent diinterrogasi oleh si detektif Mengenai dari mana saja dia selama ini Detektif juga bertanya apakah Vincent telah mengikuti permainan yang pernah Mike ikuti Detektif hanya ingin mengetahui di mana lokasi permainan itu Dan jika Vincent mengatakannya maka dia berjanji akan melepaskan Vincent Akhirnya Vincent memberitahu lokasi tersebut guys Karena dia juga tidak ingin permainan mengerikan itu terus terjadi Setelah itu Vincent kembali dilepaskan Dia langsung bergegas pergi untuk mengambil satu tas uangnya di tong sampah stasiun Namun sesampainya di sana tong sampah itu sudah bersih guys Artinya uang 2 juta dolar Vincent telah hilang Tak menyerah begitu saja Vincent mencarinya ketumpukan sampah yang ada di luar stasiun Alhamdulillahnya uang itu ditemukan guys Vincent langsung pergi ke kantor pos untuk mengirimkan uang tersebut kepada sang ibu Kemudian Vincent menghubungi sang ibu Dia mengatakan kalau dia telah mengirimkan uang untuk membayar semua biaya operasi ayahnya Sang ibu pun sempat bertanya guys Dari manakah Vincent mendapatkan uang sebanyak itu Vincent tidak bisa menceritakannya sekarang Dia akan menceritakannya nanti Karena sudah sangat lelah Vincent memutuskan untuk menginap satu malam di hotel dekat stasiun Malam harinya Vincent mengisi tas uangnya dengan boneka dan beberapa makanan Semua itu Vincent lakukan untuk berjaga-jaga guys Karena ditakutkan ada saingan pesertanya dulu yang tidak terima dan berniat mengambil uang Vincent Pagi harinya Vincent pergi ke stasiun untuk pulang ke rumahnya Ternyata disana ada Jason yang sedang mengawesi Vincent Rupanya Jason ini tidak terima atas kekalahannya Sehingga kini dia berniat untuk merebut semua uang itu dari Vincent Sekaligus membalas kematian sang kakak Ketika Vincent masuk ke dalam kereta Tiba-tiba Jason datang Dan langsung menjedor Vincent guys Kemudian Jason mengambil tas Vincent yang kita tahu kalau di dalamnya hanyalah sebuah boneka Dia lalu pergi begitu saja Vincent sendiri hanya bisa berbaring lemah karena perutnya tertembak berkali-kali Vincent kini sudah ikhlas jika dirinya harus tiada Yang terpenting sang ayah bisa selamat dan bahagia dengan sang ibu Sungguh anak yang luar biasa guys Pada akhirnya Vincent harus memordar akibat kehabisan darah Kemudian film menakutkan ini pun selesai Oke guys sekian dulu arut cerita film 13 Russian Roulette Semoga kalian mendapatkan pelajaran dari film ini Jika kalian suka dengan cara saya bercerita Silahkan like, share, subscribe, dan komen Sampai jumpa lagi di arut cerita film selanjutnya Salam brother, sister Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax